Saudara, penetapan dan penahanan tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur oleh Kejaksaan Negeri pada Sabtu 13 November malam penambah daftar ASN di Pemkap Oganilir yang terjerat perkara tindak pidana korupsi. Satu dari dua tersangka yang ditahan yaitu Samsul Bahri yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dari Dinas PUPR Oganilir. Ia ditahan bersama satu tersangka lainnya bernama Zainal, selaku kontraktor proyek. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Agung Dwi Payana, jurnalis Tribun Sumsel yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Agung. Ya, halo rekan May dan juga Tribuners. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi mengungkap perkara korupsi yang dilakukan ASN Pemkap Oganilir ini. Baik rekan May dan juga Tribuners dapat kami laporkan bahwa Kejaksaan Negeri atau Kejari Oganilir mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan ruas jalan Rantau Alai Simpang Kilip di Kecamatan Rantau Alai, Kecamatan Oganilir. Maksud kami Kabupaten Oganilir. Saat menerima laporan, Kejari melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan saksi-saksi hingga penyidikan dimulai pada Juli lalu. Akhirnya Kejari sendiri menyimpulkan ada dua orang yang terkait diduga proyek korupsi ini, yakni seorang aparatur sipil negara dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Oganilir bernama Samsul Bahri dan seorang kontraktor proyek bernama Zainal. Setelah penyidikan rampung dan alat bukti serta barang bukti cukup, maka Kejari Oganilir menetapkan kedua tersangka ini pada 13 November lalu, Mei. Ya, kemudian bagaimana peran atau keterlibatan kedua tersangka dalam perkara ini? Ya, tersangka bernama Samsul Bahri ini merupakan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK di Dinas PUPR Kabupaten Oganilir pada tahun 2019. Saat itu sekira pertengahan tahun atau pada bulan Juli, proyek peningkatan ruas jalan di Rantau Alay ini mulai digarap, yang bersangkutan atau tersangka ditunjuk menjadi PPK sekaligus menunjuk konsultan dan juga proyek tersebut. Ketika itu tersangka masih aktif di Dinas PUPR dan setelah perkara ini mencuat hingga diselidiki oleh Kejari, maka tersangka akhirnya terseret hingga ditetapkan tersangka. Mei. Ya, kemudian bisa Anda jelaskan secara spesifik proyek jalan yang diduga digunakan sini sepertinya, Pak Agung? Ya, kami sempat meninjau langsung lokasi ruas jalan Rantau Alay Simpang Kilip ini di Kecamatan Rantau Alay. Jalan ini merupakan jalan dibuat dari material beton dengan lebar 4,5 meter dan panjang 1.500 meter. ini membentang dari dusun 5 Desa Rantau Alay hingga dusun 1 di Simpang Kilip. Jalan ini sendiri sejauh ini secara keseluruhan kondisinya baik, namun di beberapa titik terdapat kerusakan-kerusakan yang di sebagian kecil, khususnya di pangkal maupun di ujung jalan. Rekan Mei. Ya, kemudian selain ASN dan kontraktor yang dijadikan tersangka, bagaimana proses penyidikan selanjutnya? Apakah ada kemungkinan tersangka lain pada perkara ini atau seperti apa, Agung? Ya, kejari organ ilir setelah menetapkan tersangka dua orang ini lalu mengirim keduanya ke lembaga pemasyarakatan kelas 2A di Palembang dan akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk melakukan, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kejari organ ilir juga sedang melakukan penyelidikan, pengembangan terhadap dugaan kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat dalam kasus perkara korupsi peningkatan ruas jalan di rantau alai ini. Namun, kejari organ ilir Martin Tandi belum dapat membeberkan secara detil proses penyidikan yang dimaksud. Yang jelas, kejari organ ilir saat ini sedang bekerja untuk menuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya. Rekan Mei. Baik, kemudian hingga akhir tahun ini informasinya ada tiga ASN Pemkap organ ilir yang menjadi tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur. Kemudian apakah ini mengganggu proses pembangunan di daerah tersebut atau bagaimana, Agong? Ya, perlu dapat kami jelaskan bahwa ini bukan kali pertama ASN organ ilir terjerat tindak pidana korupsi. Pada 19 Maret lalu, ada seorang ASN dari Binas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bernama Ahmad Syili yang juga ditetapkan tersangka oleh kejari organ ilir karena disangkakan terlibat proyek korupsi pembangunan jembatan di wilayah Indralaya Utara. Kemudian pada 21 Maret lalu, seorang ASN juga seorang ASN dari Dinas PUPR organ ilir bernama Fauzi juga ditetapkan tersangka namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan karena proyek peningkatan ruas jalan di wilayah Pemulutan hingga Indralaya. Dan terakhir, beberapa hari lalu Samsul Bahri sebagai PPK dari Dinas PUPR organ ilir kembali ditetapkan tersangka. Total ada tiga tersangka yang saat ini sudah diproses selama tahun ini, tahun 2021. Sejauh ini, proses pembangunan infrastruktur di organ ilir tidak terkendala sama sekali. Progres pembangunan ini ada yang dimulai dari beberapa tahun lalu, ada yang dimulai dari tahun ini. Semuanya tetap berjalan lancar hingga batas waktu atau tengah waktu yang ditentukan yakni pada 2022 mendatang agar seluruh jalan yang ada di organ ilir baik itu pembangunan maupun peningkatan ruas jalan tetap dilaksanakan sesuai target dan tidak terganggu untuk sementara ini. Rekan Mei. Baik. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kajari Ogan Ilir. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari Selasa, tanggal 2 November 2021, tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir melakukan penahanan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Penahanan ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi terhadap pekerjaan peningkatan jalan ruas rantau alai SP rantau alai strip SP klip simpang klip pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruangan Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2019 yang bersumber dari APBD dimana paku anggarannya adalah sekitar Rp 4.900.000.000 sekian Hai Pemirsa Seri Popo TV Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya kan siya presentar